Naksi pilot Susi Air Kapten Philip Mark Martins masih berada dalam penyandaraan kelompok kriminal persenjata, pimpinan Egyanus Kogoya. Langkah aparat kini menunggu negosiasi yang dilakukan Pejabat Bupati Nduga Namiya Gwijangge. Kapolda Papua Irjen Matius Fahir mengatakan aparat belum mengambil langkah operasi penegakan hukum karena menunggu proses negosiasi. Fahiri menyebut aparat keamanan akan melakukan operasi penegakan hukum untuk menyelamatkan Kapten Philip setelah usaha negosiasi dianggap gagal. Langkah operasi penegakan hukum itu sedang dalam persiapan, termasuk diturunkannya dan rem Bricchen TNI Joe Sembiring sebagai pimpinan atau dan kola Kops TNI dalam pembebasan pilot Susi Air. Upaya penyelamatan saat ini masih terus diupayakan dengan mengedepankan dialog yang melibatkan para pihak yang diutus Pemdanduga. Namun hal itu sudah berjalan beberapa waktu sehingga akan dilakukan penegakan hukum sesuai standar operasional prosedur, agar peristiwa ini tidak berlarut-larut. Kata Pangdam Cendrawasi Meijan TNI Saleh, menurutnya bila timbul waktunya TNI Polri akan melakukan tindakan hukum secara terukur, terpilih dan terarah. Personel TNI Polri yang terlibat sudah terseleksi dan terpilih dalam melaksanakan tugas dan dibekali terkait penegakan hak asasi manusia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!